Oke, Miss, makasih banyak bantuannya. Kita udah sesah di sini. Saya tuh juga ini, kemarin, oh belum, Kak Beri juga, kan saya tanya masalah ini, soalnya dari tahun berapa dulu, udah tahun, udah gak enak lah pokoknya. Saya sampe pernah itu saya tengkar sama pihak Kak Beri, oh pun tak, gak tau, tak kasih namanya lah nanti kan masyarakat privasi, gak enak. Nah itu sampe tengkar dulu, karena nampak bilang temen-temen di sini, gak ada sama sekali, bener-bener gak mau bantu, sampe tanya gitu kan. Eh, gimana lah, kalo memang prosedur, memang cara prosedur, mungkin mereka melanggar hukum ya, ilegal, tapi sebagian rasa kemampusiaan gitu loh. Tapi makin lah itu, maka yang harus orang-orang yang harusnya gak bisa, maka kita yang orang, apa ya, orang-orang awam, orang petil, sampe menolong itu gitu. Nanti nanti yang saya pake sama nanti, tuh, yang saya yang mendenarkan, gitu. Oke, oke, siap. Sampai bilang, kapan nanti sampe ada yang bilang, nanti langkorkan kepadu, oh ya saya ini, biar 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 biar. Nanti, apa, namanya tutupnya tuh yang, yang koopetan yang bener-bener bisa menjadi pengayang dan pelindung masyarakat di sini, itu. Kan KBDI, maksudnya mereka tuh yang memang bener-bener bisa menjadi abdi masyarakat, yang melayani kalau ada masyarakatnya yang bermasalah di sini. Oke, 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 oke. Ini, ini pukulan keras ya? Maaf, bisa terbihar itu. Gak apa-apa, gak apa-apa, sayang. Ini pukulan keras bagi saya pribadi, karena, karena ini berita dari Rusia, dari, berita dari Rusia. Oke, saya tuh sampai bilang gitu, setelah yang saya tuh tentara dari dulu sama pihak badan saya tuh gak takut. Udah, aku mati-matian di sini bilang mereka itu. Oke, setelah. Oke. Itu, gak ada yang bener-bener. Oke, setelah. Ini kira-kira, kira-kira suara saya akan didengar gak sih, menurut pendapat samanya? Kira-kira ini? Kira-kira. Pak, maik dulu, pak. Oke, gak apa-apa, pelan-pelan. Nah, ini pertanyaan pada sendiri, saya sendiri nih. Kira-kira suara kita ini didengar gak? Mbak Sri, Mbak Saudra, soalnya kan, peringatkan pekerjaan obrolan BSI itu. Jadi mereka seperti terwakil kan, gak ada mereka senang. Makanya sering terima kasih, saya terima kasih ya, Mbak. Mbak Sri, Mbak Saudra, gitu, wilayah. Dan bantu pihak KBSI. Lupa, sebenarnya ini sama kaya-kaya jelenan, bukan saya, tapi ngerti itu. Kemarin saya beri satu kali, kami tuh namanya Pak Mulia Gisa. Mbak Tata dua kali nanya, gak punya rapat? Gak dibalas? Kan teman-teman ini tahu akarnya gimana, ya? Ternyata cuma mendamping nih, itu kemarin, itu enggak tahu, itu yang memberikan pekerjaan, tapi gimana saya gak kurang tahu. Kita cari informasi dari KBRI, gak tahu soalnya, Mbak. Oke. Jadi kan sudah diambil alih oleh negara, jadi mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa menanyakan pada pemerintah, Mbak. Kita kan orang kecil nih, kita membantu meringankan bebannya negara, tapi mereka mungkin berpikir bahwa kita itu butuh apresiasi, atau butuh penghargaan, padahal kan kita sebagai masyarakat biasa, tidak sama sekali, tidak sama sekali, sama sekali, tidak sama sekali, tidak kepingin itu semua, tidak. Maksud saya itu ingin tuh, apa ya, mereka itu bekerja, benar-benar bekerja lah, sesuai, apa ya, kita kan pernah berjanji lah, bahwa bekerja sebenarnya gak disumpah, itu aja gak salahkan sesuai tujuannya gitu loh. Siap. Bukan bulu-bulu, kita itu dimakituh. Oke, siap. Kita yang ketika masjid itu, ini ada. Siap nih, kita harus semakin sepuluh dulu, mas, waktu kasusnya visi paruh itu, saya tiap hari mengungkapkannya, dan pada akhirnya tertangkap. Dan semoga nih, setiap hari kita berbicara tentang Rusia, atensi pemerintah akan tertuju pada Rusia. Oke, makasih sekali loh, Miss. Iya, siap. Tapi ngomong-ngomong harusnya duduk mana, doangnya tersendirian, ini gak ada teman, sedangkan teman-teman yang, teman-teman sama, gini, udah lah, Mbak, kanyang-kapan, ya, kalau pengen mentega, ya yang dari Indonesia tuh, berhenti kan, jangan sampai ke sini lagi gitu. Siap, siap. Info ini akan saya teruskan. Siap. Info ini akan saya teruskan. Ada pusat. Kan kita punya degengan pusat. Tuhan maksudnya. Tuhan. Tuhan. Iya, betul. Kalau semuanya bisa gitu. Siap. Terima kasih, dan saya akan info dan update-kan. Terima kasih ya. Terima kasih sekali loh, dan saya sami-tami. Sami-sami. Saya juga bisa menangat kerja habis. Oke, bye-bye. Bye-bye, teman-teman. Oke, bye-bye. Bye-bye. Wow. Wow. Ini pertama kali saya dengar keluk kesah seorang pekerja migran yang ada di Rusia 15 tahun membantu teman-temannya tanpa campur tangan siapapun. Ya, kalau dipikir salah, ya salah, Mbak. Kerja di Rusia, ilegal, sampai tangan jatuh, terus siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana untuk mempertanggung jawabkan ini adalah yang di Indonesia-nya adalah mencekal calon-calon ini. Broker-broker, sponsor ini harus dihentikan. Kalau kita tidak memberhentikan dari Indonesia-nya, nggak bisa. Kita memberhentikan di Rusia-nya udah nyampe di Rusia. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan adalah memberhentikan yang di Indonesia. Sementara, saya dengar voice-nya yang ada di Indonesia. Mereka bilang, nggak ada siapapun yang bisa menangkep mereka. Karena mereka punya degengan orang dalam. Nah, saya dan jendengan itu degengan orang pusat. Orang pusat, bukan degengan orang pusat, degengannya pusat. Degengannya pusat itu Tuhan. Kalau degengan orang pusat itu masih orang. Tapi degengan pusat itu Tuhan yang mengaturnya. Jadi, dengan keluh kesah, dengan air mata, dengan kesedihan yang diceritakan pada teman-teman yang dari Rusia khususnya, ini sangat pedih sekalian. Ternyata, teman-teman kita yang di Rusia itu diperlakukan seperti itu. Jadi, kita stop calonnya, kita stop sponsornya, kita stop brokernya, yang menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Jadi, ingat, teman-teman, sampaikan ini pada tetangga kalian, sampaikan ini pada teman-teman kalian, jika kalian tidak menginginkan saudara atau teman kita terjekrat kasus di luar negeri. Kasus apa? Kasus ilegal. Jadi, walaupun kalian bilang itu benar-benar ada. Kalau tidak ada hitam di atas,